Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga sehat-sehat selalu Alhamdulillah kita bertemu lagi Masih dalam materi tahsin Kita masih dalam pembahasan Hukum non-sukun atau menemati Serta tanwin Kita simak penjelasannya Lebih detail berikut ini Nah ini Kode atau biasanya Gambaran daripada non-sukun Atau tanwin Jangan lupa Non-sukun atau tanwin Hukum non-sukun Atau tanwin Kemarin di materi ikhlab dan ikhwah Sudah usah jambarkan Buasanya ada beberapa hukum Terkait non-sukun atau tanwin Di antaranya ada ikhwah hakiki Izar halki Kemudian idgom Dan juga ikhlab Nah ini teman-teman Jangan lupa ya Hukum non-sukun atau menemati Ada beberapa hukum Di antaranya ikhwah hakiki Izar halki Idgom dan ikhlab Nah kita sekarang Masuk Ke pembahasan Tentang idgom Ya Apa sih itu idgom Nah kita cari tahu Jawabannya Berikut ini Nah yang pertama Teman-teman Sebelum kita masuk Daripada Pengertian hukum Idgom Kita bahas dulu Buasanya idgom Dalam Non-sukun atau tanwin ini Ada Dua macam Ada berapa? Dua macam Dalam hukum non-sukun atau tanwin Idgom ini dibagi dua macam Salah satunya Idgom bi gunah Idgom bi gunah Kemudian yang kedua adalah Idgom bila gunah Idgom bila gunah Jadi idgom Dalam hukum non-sukun atau tanwin Dibagi dua Ada idgom bi gunah Dan idgom bila gunah Ya ingat teman-teman Idgom bi gunah Dan idgom bila gunah Nah sekarang kita bahas dulu Idgom bila gunah Apa sih yang dimaksud dengan Idgom bila gunah Yang pertama Arti dari idgom Menurut bahasa Ya kalau diseriti Dari segi ilmu bahasanya Idgom itu Artinya melemburkan Ya Arti goma melemburkan Nah kayak maknamnya itu Dilemburkan dengan gigi dan lidah Nah itu nanti Namunnya idgom Kemudian Arti dari bila gunah Yaitu Tanpa mendengungkan Ya Bila artinya Tanpa guna Mendengungkan Kemudian Apa sih yang dimaksud dengan Idgom bila gunah Dalam ilmu tajwid Nah disini jelaskan bahasanya Jika nun sukun Atau tanwin Ataupun huruf berharokat tanwin an In Un Ini bertemu dengan dua huruf hijaiya Dengan berapa? Dua huruf hijaiya Apa saja hurufnya? Yaitu lam Dan ro Hurufnya lam Dan bro Jadi idgom bila gunah Kalau ada nun sukun atau mati Ataupun tanwin Huruf berharokat tanwin Bertemu dengan lam Atau ro Oke teman-teman Untuk lebih Pahamnya Kita simak dulu Contoh berikut ini ya Silahkan Disini ada kalimat Khairul laka Kemudian Mil ladunka Gafurur him Mir rabbihim Kita lihat Kalimat tadi Itu merupakan Contoh daripada Idgom bilaguna Nah sekarang kita bahas dulu Gimana sih Kalau kalimat itu Bisa dihukumi Dengan Idgom bilaguna Kita lihat Disini kalimat Khairul laka Disini Rho Pada kalimat Khairul Rho Berharokat tanwin Dan disitu Tanwinnya Domatain Khairul Kemudian Setelah Rho Berharokat tanwin Dia bertemu dengan Huruf lam Bagaimana tadi Sudah dijelaskan Bahwasannya Kalau ada tanwin Ya Bertemu dengan lam Maka ini Dihukumi dengan Idgom bilaguna Maka Cara Membacanya Huruf yang Berharokat tanwin Tadi Tanwinnya Dimasukkan ke Huruf lam Khairul Laka Jadi bukan Khairul Laka Tapi Tanwinnya Dihilangkan Dimasukkan ke Suara lam Khairul Laka Ingat Ya Tanwinnya hilang Dimasukkan Dileburkan ke Huruf Idgom Khairul Laka Kemudian kalimat Kedua Disini Min Ladun Di sini Min Adanun Sukun Ya Bertemu dengan Lam Bagaimana Tadi sudah dijelaskan Kalau Adanun Berharokat Sukun Atau Nun mati Ini Bertemu Atau Sesudahnya Ada huruf Lam Maka Ini Pula Dihukumi Dengan Idgom Bilaguna Karena Huruf Idgom Bilaguna Adalah Lam Dan Ro Nah Disini Kalimat Ini Contohnya Tanwinnya Atau Nun Sukunnya Bertemu Dengan Lam Jadi Cara Bacanya Mil Ladun Nun Dileburkan Dimasukkan Ke Suara Lam Mil Ladun Nun Hilang Karena Disini Dihukumi Dengan Indgom Jadi Bukan Min Ladun Tapi Mil Ladun Nun Sukunnya Dileburkan Ke Suara Lam Kemudian Kemudian Kita Lihat Sekarang Contoh Kalimat Berikutnya Disini Ada Kalimat Gofurur Rahim Gofurur Rahim Disini Kita Temukan Bawasannya Ro Berharokatan Win Atau Domat Aid Disini Dia Bertemu Dengan Ro Nah Tadi Dislide Sebelum Sebelumnya Sudah Dijelaskan Kalau Ada Tanwin Bertemu Dengan Ro Maka Ini Dihukumi Dengan Indgom Bila Aguna Cara Membacanya Teman Teman Maka Tanwin Dileburkan Ke Suara Ro Gofurur Rahim Aslinya Gofurun Ya Run Karena Tanwin Bertemu Dengan Ro Maka Tanwin Dileburkan Dimasukkan Ke Dalam Wuruf Ro Jadi Membacanya Gofurur Rahim Yang Benar Gofurur Rahim Bukan Gofurun Rahim Ya Tapi Tanwinya Dileburkan Ke Suara Ro Gofurur Rahim Kemudian Kalimat Berikutnya Mir Rabbim Disini Kita Temukan Bahwasannya Kalimat Min Disini Nunnya Berarokat Sukun Atau Mati Bertemu Dengan Ro Nah Sebagaimana Sudah Jelaskan Kalau Ada Nun Sukun Bertemu Dengan Ro Maka Ini Diukumi Dengan Id Gom Bila Guna Ya Id Gom Bila Guna Bacanya Sama Nunnya Dileburkan Ke Suara Ro Jadi Membacanya Mir Rob Bihim Ya Nunnya Dileburkan Ke Suara Ro Karena Disini Hukumnya Adalah Id Gom Bila Guna Ya Teman Teman Seperti Itu Jadi Kesimpulannya Teman Teman Ingat Ya Perlu Ingat Kalau Nanti Teman Teman Menemukan Dalam Satu Ayat Bacaan Ayat Teman Teman Menemukan Ada Nun Sukun Atau Nun Mati Ataupun Misalnya Hurufnya Berharokatan Win Baik Itu Patatain Ya Yang Di Baris 2 Di Atas Ataupun Kasratain Yang Baris 2 Di Bawah Huruf Atau Domatain Yang Kayak Wow Itu Double Biasanya Nah Ini Kalau Dia Bertemu Dengan Lam Dan Ro Maka Ini Dihukumi Dengan Ingom Bila Guna Dengan Apa Ingom Bila Guna Maka Cara Membacanya Tanwin Atau Nusukunya Dileburkan Menjadi Suara Ingom Bila Guna Atau Suara Lam Dan Ro Oke Teman Teman Itu Saja Yang Bisa Jelaskan Semoga Pada Materi Ingom Bila Guna Ini Teman Teman Bisa Memahami Dengan Tersama Tentang Hukum Dugom Bila Guna Nanti Kalau Masih Ada Yang Belum Paham Teman Teman Jangan Malu Silahkan Punyakan Kepada Ustadz Atau Ustazah Agar Nanti Bacaan Al-Quran Teman Teman Bisa Lebih Baik Terima Kasih Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima